Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan diberikan kelancaran rezeki Amin Nah kasus yang akan kita kupas hari ini itu cukup berbeda dari biasanya ya Karena di awal pihak kepolisian ini sempat terkecoh Dikarenakan otak dari kejahatan ini bahkan menjadi bagian dari korban Dan ini merupakan sebuah pengkhianatan yang begitu menyakitkan Gimana sih kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro Yuni Nelti dan Kusbiantara Mereka adalah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah rumah cukup mewah Berlokasi di Jalan Kelog, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat Nah selain Yuni dan juga Kusbiantara Ternyata mereka ini tinggal bersama sang ibu yang bernama Eni Asnah Berusia 83 tahun Suami istri ini dikatakan cukup sukses ya Karena untuk menjaga kebersihan rumahnya Yuni memiliki seorang asisten rumah tangga Bernama Eni Natalia berusia 23 tahun Dan ia juga memiliki seorang satpam Bernama Robi Fernandez berusia 23 tahun Untuk menjaga keamanan rumah mereka Menurut beberapa tetangganya Yuni dan juga Kusbiantara ini dikenal sebagai sosok pasangan suami istri yang sangat baik Dan bahkan mereka suka sekali membantu Namun mereka ini jarang loh berbaur dengan tetangga yang lain Dikarenakan aktivitas bisnis yang memang jarang sekali memiliki waktu luang Akan tetapi meskipun begitu Kusbiantara ini sangat sopan apabila ia bertutur sapa dengan beberapa tetangganya Dan diketahui dia tidak pernah terlibat konflik dengan orang lain Untuk kesehariannya sendiri Kusbiantara ini adalah seorang pengusaha gas LPG Sedangkan sang istri lebih banyak sibuk di rumah Dikarenakan ia harus mengurus orang tua mereka Yakni ibu Hasna yang sudah rentah Namun teman-teman sayangnya malam itu tidak pernah diduga oleh siapapun Terjadi hal yang sangat mengerikan di rumah mereka Pada tanggal 23 Oktober 2021 Tepatnya jam 9 malam Ada beberapa orang yang menggunakan penutup wajah Serta mereka membawa benda tajam memasuki rumah mereka Tanpa merusak pagar sedikit pun mereka menyerang Robi Fernandez sang sapam yang kala itu sedang solat Mereka lalu mengikat kaki dan juga tangan Robi menggunakan tali Lanjut para penjahat itu masuk ke dalam rumah dan mereka juga menyekap Amy Natalia di dalam kamarnya Setelah semuanya disekap mereka pun bergegas mengambil barang-barang berharga di rumah itu Seperti emas, perhiasan, uang tunai 80 juta, serta kartu ATM Dan tidak lupa mereka juga membawa kabur kendaraan roda 4 bermerk Honda Mobilio yang terparkir di garasi Sehingga diperkirakan kerugian harta mereka sejumlah 400 juta rupiah Lalu kemudian pada pukul 5 subuh Robi yang pada kala itu sedang diikat Dia akhirnya berhasil nih teman-teman melepaskan ikatannya Dan kemudian dia langsung menuju ke ruang tamu nih Nah sampai di ruang tamu dia mendengar ada suara gedoran pintu dari dalam kamar Dan setelah ia membuka pintu itu secara paksa Robi ternyata menemukan keadaan sang ART yakni Amy Natalia itu sedang terikat juga Lalu Robi membuka ikatannya Amy Natalia Dan mereka berdua pun akhirnya mencari dimana majikannya Kemudian mereka mendengar ada suara teriakan minta tolong yang berasal dari kamar mandi Lalu mereka langsung membuka pintu kamar mandi tersebut Dan ternyata di dalamnya ada ibu Ani Asna yang berusia 83 tahun dalam kondisi terikat Lalu mereka bertiga ini mendengar ada suara teriakan minta tolong dari sang majikan pria Yang berada di dalam kamar mandi lantai 2 Namun di saat Robi ini mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut Ternyata pintu kamar mandi itu terkunci nih teman-teman Akhirnya Robi pun terpaksa ya mendobrak pintu tersebut Dan betapa terkejutnya dia Karena di sana Robi menemukan keadaannya Fus Biantara ini Sudah tergeletak dengan kondisi tangan yang patah Lalu Robi langsung panik Dia langsung mencari keberadaan sang majikan wanitanya yaitu Yuni Nelty Dan setelah dia menemukannya di dalam kamar teman-teman Ternyata Yuni ini sudah meninggal dengan keadaan bersimba darah Akibat luka tusukan dengan kondisi tangan dan juga kaki yang masih terikat Mengetahui bahwa ada korban yang tewas Robi pun langsung panik dan dia ketakutan Ia lalu berlari melaporkan kejadian tersebut kepada para warga Yang kala itu sedang menunaikan sholat suhu berjamaah di masjid Dan dia pun mengatakan bahwa tolong rumah kami kerampokan Lalu beberapa warga langsung ya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi Dan beberapa warga yang lain ikut bersama Robi untuk memeriksa kondisi rumah Yuni Singkat cerita tidak lama kemudian di saat para polisi ini sudah sampai di tempat kejadian perkara Di sana mereka menemukan keadaan kus biantara ini sedang terbaring kesakitan ya Karena lengan kanannya patah Sementara sang istri yaitu Yuni Nelty sudah meninggal akibat luka tusukan di bagian lehernya Kemudian tubuh Yuni pun dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut Nah sementara Robi dan Annie yang kala itu tidak mengalami luka parah Mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi Namun teman-teman di saat Annie dan juga Robi ini diinterogasi oleh polisi Polisi menyimpulkan bahwa beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh mereka ini sangat janggal Dan juga terkesan berbelit-belit Nah akhirnya dikarenakan hal itu polisi langsung mencurigai mereka berdua Ada keterlibatan di dalam kasus perampokan yang sudah meningkat menjadi kasus pembunuhan ini Dan teman-teman pada akhirnya kurang dari 24 jam nih setelah polisi melakukan olah TKP Di sana mereka langsung menetapkan Robi dan juga Annie Natalia sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan ini Bagaimana mungkin ini bisa terjadi padahal mereka berdua ini kan korban juga ya dalam tindakan perampokan tersebut Nah kemudian setelah mereka ini diinterogasi selama berjam-jam Tidak disangka teman-teman Mereka berdua mengakui bahwa ya merekalah yang sudah mendalangi kasus pembunuhan ini Dengan dibantu oleh Rusmanila yang tidak lain adalah kakak dari Annie Natalia Sang ART Mereka juga mengaku bahwa aksi yang mereka lakukan ini Dilatar belakangi dengan rasa dendam kepada para majikannya Yang selalu bersifat arogan dan sering marah-marah kepada para pembantunya itu Jadi semua kejahatan di malam itu memang sudah direncanakan secara epik oleh Annie Natalia Yang kala itu ia menyimpan dendam di hatinya Karena ia merasa sering diomelin nih oleh majikannya itu Soal kerjaannya yang dirasa tidak beres Dan teman-teman dari rasa sakit hati tersebut Di saat Annie Natalia ini pulang kampung ke Sumatera Selatan Annie malah menyusun siasat untuk melakukan aksi balas dendam Dengan merampok seisi rumah tersebut Yang pada kala itu ia dibantu oleh kakaknya bernama Rusmanila Dan memang ya teman-teman aksi yang akan mereka lakukan ini Sudah direncanakan pada lebaran tahun kemarin Namun baru terrealisasikan pada bulan Oktober 2021 sekarang Robi Sang Satpam kala itu dia tergoda nih Dengan ajakan Annie Natalia untuk bersama-sama menjalankan rencana ini Dikarenakan Annie Natalia mengiming-imingi Bahwa hasil dari rampokan nanti akan mereka bagi rata Tanpa mereka harus masuk penjara Tetapi kala itu mereka juga mengatakan bahwa tidak ada sama sekali niatan mereka Untuk menyakiti secara fisik majikannya tersebut Nah tidak lama setelah sang kakak saat itu yaitu Rusmanila Berhasil mengajak tiga orang eksekutor dengan pembayaran yang sudah mereka sepakati Aksi pun akhirnya segera dilaksanakan Padahal kala itu RT setempat mengatakan jam kejadian yaitu jam 9 malam Itu adalah jam yang masih ramai Tetapi dari luar tidak ada terlihat sama sekali hal yang mencurigakan Dari dalam rumah Kus Biantara ini Robi sang satpam ternyata malam itu ia membukakan pintu pagar untuk ketiga orang eksekutor tersebut Nah di lokasi yang berada CCTV Robi tampak berpura-pura diserang dan diikat Begitupun dengan Annie Natalia Ia juga saat itu berpura-pura menjadi korban dan berpura-pura tidak tahu dengan kejadian itu Namun teman-teman saat pagi harinya setelah semua eksekutor ini pergi Mereka terkejut karena kejadiannya ini sangat mengerikan dan di luar rencana mereka Sang majikan pria mengalami luka parah dan sang majikan wanita meninggal dengan sangat mengenaskan Sementara ketiga eksekutor tersebut tidak bisa sama sekali mereka hubungi Nah teman-teman setelah Annie, Robi dan juga Rusmanila ini ditangkap Para polisi masih terus melakukan pencarian kepada tiga eksekutor lainnya Dan hingga kala ini saya kabarkan status ketiganya masih buron Mari kita doakan semoga ketiganya ini bisa segera ditangkap ya teman-teman Dan sementara untuk Robi, Rusmanila dan juga Annie Mereka bertiga dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana Dan mereka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup hingga hukuman mati Oke teman-teman demikianlah kasus pengkhianatan dari orang yang sudah diberikan kepercayaan ini Begitu mengerikan Nah bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya Mari kita doakan semoga korban yang meninggal diterima segala amal ibadahnya Oleh Tuhan yang ma kuasa dan juga korban yang saat ini mengalami luka Bisa segera diberikan kesehatan Nah apabila teman-teman memiliki suatu kisah atau kasus yang mungkin ingin kita kupas tuntas disini Yuk follow instagramku dan kalian silahkan DM disana Dan teman-teman apapun itu ingat hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye